Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya hari ini diberi kesempatan untuk sharing sedikit bagaimana sebagai entrepreneur kita bisa membuat atau menciptakan produk sebagai sebuah produk yang memiliki produk market fit. Sebelumnya saya ingin mencerita sedikit tentang brand Monday Blues. Monday Blues adalah merek fashion yang terdiri pada tahun 2017. Kita adalah merek fashion yang berfokus pada denim, jadi sampai saat ini Monday Blues sudah berumur 7 tahun. Saya memulai brand ini dengan kehadiran secara online, melewati social media seperti Instagram dan juga dari website, karena saya merasa bahwa platform online adalah tempat yang tepat untuk dapat menjangkau lebih banyak orang. Sebagai merek yang lahir di digital era, TikTok, Instagram, saya percaya bahwa kehadiran di dunia online memberikan kami fleksibilitas sebagai brand kecil, dan juga peluang yang besar untuk berinteraksi langsung dengan customer kami. Kami bisa membuat video, bisa membuat live, ataupun bisa membalaskan mereka dengan gampang lewat fitur chat. Kami juga melakukan penjualan lewat platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Zalora, dan lainnya untuk dapat memperkenalkan brand dan produk kami kepada audience yang lebih luas. Melalui pendekatan online ini, Monday Blues juga dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan komunitas kami dan memberikan akses mudah bagi customer dari berbagai daerah. Mungkin zaman dulu sebelum ada online platform untuk membeli satu produk dari Jakarta ke mungkin pulau Kalimantan, itu akan lebih susah daripada sekarang. Dan sekarang semua dipermudahkan. Dan ini mempercepat pertumbuhan brand di pasar yang cukup kompetitif. Dan sebagai brand UMKM, dengan sangat bangga, saya bisa ucapkan bahwa Monday Blues adalah brand lokal yang dengan keseluruhannya dibuat di Indonesia. Dimulai dari bahan, kancing-kancing, hingga tek kulit yang ada di jeans kami, itu semua buatan lokal. Dan sampai saat ini, semua pegawai dan staff tim yang saya rekrut, semua adalah wanita. Jadi kita adalah very women empowered brand. Sedikit cerita juga tentang Monday Blues. Pastinya juga pernah melewati banyak jatuh bangun dan juga menghadapi berbagai tantangan. Awal mula, mulai dengan membalas chat customer sendiri, packing sendiri, beresin stok, desain, marketing, semua sendiri. Kalau kata orang CEO, brand owner kecil juga bisa dipanggil CEO. Kalau dipanjangin jadi chief everything officer. Jadi kita melakukan A sampai Z semua sendiri. Bahkan sempat pas awal-awal launching, saya juga sempat terpikir untuk menutup usaha ini karena hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan. Namun karena ada dukungan dari orang-orang sekitar dan juga dari customer, mungkin customer base yang kecil yang setia membuat kami bertahan dan terus maju serta terus berkarya hingga mencapai titik ini. Oke, jadi kita ngomong tentang produk market fit. Apa itu produk market fit? Ini saya coba baca. Ada dari Mark Andresin, seorang investor dan entrepreneur terkenal, mendefinisikan produk market fit sebagai momen ketika sebuah produk berhasil memenuhi kebutuhan pasar tertentu. Dengan pandangannya, produk market fit terjadi ketika pelanggan merasakan bahwa produk kita benar-benar memecahkan masalah mereka pertama. Atau permintaan pasar terhadap produk itu begitu kuat sehingga pertumbuhan menjadi cepat dan alami. Ketiga, produknya dengan jelas sesuai dengan kebutuhan, keinginan, atau ekspektasi dari segmen pasar yang kita targetkan. Kalau Mark Andresin ini juga sempat menjelaskan bahwa produk market fit adalah salah satu aspek terpenting bagi keberhasilan sebuah startup atau bisnis. Jadi produk market fit itu sangat penting untuk kita sebagai entrepreneurs untuk punya. dia percaya bahwa tanpa produk market fit ini, strategi pemasaran atau penjualan sehebat apapun tidak akan cukup untuk menyelamatkan produk kita. Jadi menurut dia, fokus utama seorang entrepreneur, saya rasa di sini semua UGM entrepreneurs pasti banyak ide, banyak kreativitas, dan ingin membuat sebuah produk fokus utama seorang entrepreneur, haruslah mencapai produk market fit sebelum kita memperbesar skala bisnis kita. Jadi pertanyaannya adalah, jadi gimana sih cara mencapai produk market fit tersebut? Pertama adalah melakukan competitive analysis. Competitive analysis adalah strategi yang dilakukan untuk mengenali kompetitor bisnis kita. Pertama, untuk cari tahu siapa kompetitor langsung dan tidak langsung. Dan kedua, untuk mencari tahu kekuatan dan kelemahan kita terhadap mereka. Dan ketiga, untuk mencari perbedaan antara kita dan kompetitor kita. Salah satu cara untuk melakukan competitive analysis adalah SWOT, atau singkatan Inggris dari strength, kekuatan, weaknesses, kelemahan, opportunities, peluangan, dan threats ancaman. Nah, dan di Mande Blues, kami juga menggunakan competitive analysis tersebut. Pertama, kita cari tahu siapa kompetitor langsung dan kompetitor tidak langsung kita. Kompetitor langsung bisa merupakan merek denim yang menargetkan audience rupa. Ketika kompetitor tidak langsung bisa jadi merek yang menawarkan pakaian casual yang dapat menjadi pengganti denim. Ketiga, kita ini juga harus sangat aware ketika lagi membuat produk adalah emerging players. Ini sangat penting karena pemain baru bisa muncul dari manapun. Pemain baru yang muncul bisa jadi merek denim kecil yang menarik pasar spesifik, seperti denim yang membuat ukuran custom, ataupun merek pakaian casual yang sekarang mulai memproduksi koleksi denim. Ini juga terjadi pada Mande Blues sekarang karena tahun ini sepertinya adalah tahun denim dan mungkin 70-80% brand lokal yang saya lihat memulai memproduksi koleksi denim untuk satu season mereka. Karena mereka merasa denim adalah produk yang timeless dan bisa dipakai terus. Dengan melakukan swap atau strength, weakness, opportunity, threats pada Mande Blues, kita juga dapat mengerti kekuatan yang perlu kita maksimalkan. Terus kelemahan yang bisa kita perbaiki, terus ancaman yang perlu diantisipasi, dan agar kami bisa mengembang brand kami lebih di masa depan. Untuk strength, sebagai brand yang bertumbuh atau UMKM, satu kekuatan kami terhadap brand-brand besar adalah kami ada kemampuan untuk bergerak lebih cepat dibanding pesaing yang lebih besar, baik dalam mencoba membuat koleksi baru ataupun mengadopsi strategi pemasaran yang inovatif. Dan sebagai brand yang berfokus pada denim, Mande Blues juga dapat menarik audience yang loyal dan spesifik, karena denim adalah produk yang spesifik dibanding mungkin pakaian lainnya. Ketiga, denim juga merupakan produk yang timeless dan mudah beradaptasi dengan berbagai musim dan tren. Jadi sehingga kita memastikan relevansi produk kita sepanjang tahun, apalagi pas di Indonesia semuanya musim panas dan juga musim hujan, denim tetap bisa menjadi relevan sepanjang tahun. Keempat, kami juga memiliki harga yang terjangkau untuk kualitas yang digemar oleh pembeli loyal kami. Untuk kelemahan sebagai UMKM, kesadaran tentang produk kami masih rendah dibanding brand-brand besar ke internasional, mungkin seperti Levis atau brand lain. Dan keterbatasan dalam anggaran atau tenaga kerja juga dapat membatasi kemampuan kami untuk memperluas pemasaran produk atau kolaborasi. Mungkin untuk brand besar, jauh lebih gampang untuk kolaborasi dengan artis ternama dibanding brand-brand kecil seperti kami. Dan ketiga, karena kita fokus kepada denim, produk yang kita buat lebih terbatas dan kami perlu identitas yang cukup kuat dan kualitas yang berbeda untuk membedakan produk kami dengan produk lain. Namun, kami juga dapat banyak peluang. Kami dapat, kami bisa juga di masa depan memperkenalkan produk atau kategori baru yang menggunakan denim seperti aksesoris, tas, atau mungkin topi denim, dan lainnya. Dengan memperluas lain produk kami, kami juga bisa lebih banyak, by the way, sorry, ini kelihatan nggak ya screennya? Saya mukanya tertutup sebagian screen. Terlihat. Ah, terlihat, oke. Dan dapat menarik audience yang lebih luas dengan ekspansi produk lain kita. Kita juga bisa lakukan banyak kolaborasi dan partnership dengan influencer ataupun brand lain. Zaman sekarang, banyak brand juga kolaborasi misalnya giveaway atau acara apapun untuk meningkatkan dan memperluas target audience yang mereka ada. Ketiga, kita juga bisa coba membedakan produk kita dengan pesaing, dengan membuat fitur-fitur unik atau inovatif seperti jeans two ways atau sebuah produk yang bisa dipakai dengan berbagai macam cara. Ancaman tentunya ada dan ancaman yang terjadi pada Maneblus bisa datang dari brand lokal denim lainnya ataupun pesaing internasional yang mungkin sudah memiliki kehadiran global atau jangkauan yang jauh lebih luas. Dan perang harga juga bisa menjadi ancaman jika brand lain menurunkan harga untuk mendapatkan lebih banyak konsumen. Dan fluktuasi ekonomi, mungkin kita rasa apa ya, fluktuasi ekonomi apakah bisa mendampak kita dengan besar? Tentunya iya, karena inflasi atau resesi bisa mengganggu harga pokok ataupun juga biaya sumber daya manusia. Mungkin dengan UMR lebih tinggi atau mungkin harga bahan jauh lebih mahal, harga pokok dari denim dan produk yang kita jual pasti akan lebih mahal. Dan ini juga bisa dengan fluktuasi ekonomi seperti resesi, bisa mengaruhi daya beli konsumen. Jadi konsumen mungkin akan mengurangi pengeluaran untuk barang-barang non-essential seperti pakaian denim. Ini adalah usaha Monday Blues untuk memperluas kolaborasi dan partnership kita. Kita ada kerjasama bersama beberapa department store untuk display produk kami. Kami juga bekerja sama beberapa e-commerce platform dan lainnya. Kami juga sempat berkolaborasi dengan social media influencer dan melakukan launching yang cukup berhasil sehingga beberapa produk kami terjual dengan cepat dalam tiga menit sempat sold out seribuan produk. Itu adalah rekor yang cukup mengkagetkan untuk brand kecil waktu itu, tapi itu sangat membantu kita untuk melanjutkan dan mengekspansi bisnis kita. Langkah terakhir dalam melakukan analisa kompetitif adalah menciptakan brand atau produk yang dapat membedakan diri dari pesaing di pasar. Jadi pertanyaan adalah apa yang membuat brand kita berbeda dengan produk atau merek di luar? Jadi ini yang harus dipikirkan oleh tiap dari kami dan juga dipertimbangkan dengan baik untuk melakukan research lebih banyak. Kedua, untuk mendapatkan produk market fit ada yang namanya market segmentation. sebelum kita membuat produk kita kita harus mempelajari market segment apa yang ingin kita capai. Demografik, segmentasi demografik, contoh usia, gender, mau itu wanita atau laki-laki, pendapatan, apakah pendapatan mereka di bawah 5 juta atau mungkin pendapatan untuk income tinggi. Apa yang market yang ingin kita mencapai. Dan kedua, segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis adalah gaya hidup pembeli kita. Apakah mereka tipe yang suka belanja? Misalnya baju, tiap bulan harus beli baju 3 kali. Atau mungkin mereka adalah orang yang beli bahan pembersih rumah. Jadi tiap 2 minggu atau misalnya tiap bulan harus restock. Jadi mereka akan balik ke brand kita untuk melakukan namanya refill. Terus keempat, segmentasi perilaku. Oh, perilaku pembelian dan loyalitas mereka. Sorry, tadi psikografis sama segmentasi perilaku lumayan mirip. Kalau segmentasi psikografis lebih ke gaya hidup dan nilai-nilai mereka. Dan segmentasi perilaku adalah loyalitas terhadap brand kita. Dan keempat adalah segmentasi geografis. Apa pasar yang ingin kita jangkau? Apakah hanya Jawa atau mungkin seluruh Indonesia atau pulau Kalimantan atau kota tertentu yang kecil. Mungkin kota yang kita berada di sekarang mungkin belum ada produk ini. Dan kita ingin membawa produk itu kepada kota ini. Dan ada satu pertanyaan tambahan yang ingin saya tambahin. Apakah produk yang kita menawarkan kepada pasar itu adalah sebuah cara yang baru untuk melayani pasar ini. Contohnya Gojek. Pada tahun 2009, aplikasi Gojek pertama kali meluncurkan sebuah platform yang bisa menghubungkan customer dengan Gojek. Dan itu adalah sebuah inovasi yang baru dan sebelumnya belum pernah dijangkau sama orang lain. Ketiga adalah tahapan pengembangan produk. Setelah kita sudah membuat research, membuat waktunya untuk develop produk yang ingin kita jual. Pertama adalah ideasi. Brainstorming dan pengumpulan ide. Dan saya yakin di sini pasti ide-idenya banyak. Tapi setelah punya ide, harus dilaksanakan yang namanya pembuatan prototype. Itu bisa dalam bentuk sampling, atau mungkin pilih produk yang menurut kalian paling cocok dan kalian kembangin itu menjadi sebuah produk yang bisa dilihat dengan mata, atau mungkin development website. Setelah kita melakukan sampling tersebut, atau mungkin prototype tersebut, jangan lupa untuk minta umpan balik dari orang-orang di dekat kita, atau mungkin kita bisa menggunakan produk itu sendiri, dan membuat perbaikan oleh produk itu sebelum kita launching. Dan keempat adalah launching dan improvement. Ini adalah contoh launch dan product development Monday Blues. Bisa lihat di foto ketiga, itu adalah saya sedang DIY. Jadi pada zaman itu, rok yang bolong-bolong ibaratnya, sangat menjadi peminat oleh target market saya, dan saya coba pakai gunting, untuk gunting-gunting agar roknya mungkin sepanjang ini, atau mungkin kebolongan, nanti mungkin yang beli kurang banyak, dan banyak DIY dan sampling ulang, dan juga banyak revisi, dan untuk mendapatkan cutting dan pola yang terbaik untuk customer kita. Dan setelah meluncarkan produk kami, kami juga mendapatkan banyak feedback positif dari customer setia kami. Bahkan kami pernah melakukan survei, dan ada customer yang mengoleksi hingga 30 celana jeans dari Monday Blues. Dan feedback mengenai kualitas produk dan customer service kami menjadi salah satu alasan utama mengapa kami terus mempertahankan standar ini. Dan kami sekarang juga menawarkan size exchange, dari awal kami melakukan itu. Jadi orang yang membeli jeans dari online bisa menukarkannya as long as mereka chat customer service kami. Tentunya dengan feedback positif, tentunya juga ada feedback negatif yang harus kita pelajari. Ini salah satu feedback negatif yang pernah kita terima di tahun 2020. bisa lihat di kiri ini. Orangnya, feedback kualitas produk sangat baik dan original. Respon penjualnya lambat tiga bintang. Ini membuat kita belajar bahwa ternyata produk kita mempunyai kualitas yang baik. Tetapi, jadi membuat kita untuk feedback internal juga dan mentraining tim admin kita untuk lebih cepat tanggap pertanyaan customer agar kita bisa lebih baik melayani mereka. Dan sekarang, salah satu feedback baik dari customer rata-rata adalah tim MB team. Mereka sangat ramah, mereka sangat gercap, packing juga cepat, dan itu adalah sebuah value yang ingin kami terapkan terus. Yang di sebelah kanan ada sebut mengenai bahan. Awalnya, kami memilih denim yang lebih tipis untuk jaket denim karena kami merasa ini bisa menyesuaikan dengan iklim panas di Indonesia. Dengan jaket denim yang tebal, mungkin orang-orang di Indonesia pakai jaketnya bisa merasakan panas dan jaket denim tipis bisa mencapai target pasar yang lebih luas. Banyak banget yang suka dengan produk kami, tetapi juga menerima komentar mengenai bahan yang dianggap tipis itu kualitasnya jelek. Jadi, ini membuat kami berpikir juga kembali saat mendesain produk kami. Jadi, masih ada beberapa customer yang merasa bahwa produk dengan bahan tipis sama dengan kualitasnya kurang baik. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan produk yang ingin kita jual, penetapan harga sangat penting untuk berhubungan langsung dengan profitabilitas dan persepsi pelanggan terhadap nilai produk. Jadi, di sini aku tulis pricing is very important. Dengan fee platform e-commerce seperti Shopee yang semakin tinggi, sangat penting untuk kita melakukan strategi penetapan harga yang tepat agar kita tidak gampang untuk menaikkan harga dengan tidak wajar. Mungkin kita sekarang menetapkan harga produk 100 ribu, tapi produk kita sebenarnya harga modalnya 98 ribu. Kita cuma profit 2 ribu. Kita belum termasuk fee e-commerce platform seperti Shopee. Bisa saja kita malah menjadi rugi atau mungkin sekarang profit, tapi misalnya tahun depan e-commerce menaikkan harga, susah untuk kami kita bersaing di pasaran ini. Contoh, di tahun 2020, biaya admin Shopee untuk star seller cuma 1%, tetapi sekarang paling tinggi bisa capai belasan persen. Dan ini juga sangat ngefek kepada brand Monday Blues dan sekarang kita juga melakukan banyak hal seperti mulai minta customer untuk melakukan purchase lewat website atau WhatsApp ataupun e-commerce lainnya. Tetapi sebagai brand fashion tentunya Shopee adalah market yang sangat besar untuk kita. Jadi kita tetap melakukan marketing di Shopee. Jadi, sudah tahu pricing penting. Apa strategi utama untuk menetapkan harga kita? Pertama, ada beberapa cara untuk menetapkan harga. Pertama adalah namanya cost plus pricing. cost plus pricing adalah harga kita berdasarkan biaya produksi kita dan kita tambahkan fee marketing, marketplace dan ditambahkan margin keuntungan. Of course, tiap brand harus untung agar kita bisa mengembangkan brand jauh lebih besar lagi. Kedua, value-based pricing. Harga berdasarkan nilai pembeli terhadap produk. Misalnya, orang yang mencari produk unik yang belum ada di Indonesia pasti akan membayar harga yang lebih tinggi daripada membayar harga yang lebih tinggi untuk produk ini daripada untuk barang yang sudah sering ditemui di pasar. Dan ketiga, competitive pricing. Kami juga bisa melakukan menyesuaikan harga dengan pesaing lain di pasar tetapi ini menjadi challenging kalau misalnya kita tidak punya produk yang unik atau mungkin yang beda dari pesaing kita. Keempat adalah penetration pricing adalah menetapkan harga rendah untuk memasuki pasar kompetitif dan mendapatkan market share yang besar dengan cepat. Tapi untuk saya sendiri, saya sangat tidak merekomendasikan penetrative pricing karena harga rendah mungkin bisa menarik banyak orang di awal tetapi sebuah merek dengan nilai yang kuat baik dari segi kualitas customer service keunikan ataupun kepercayaan dapat membangunkan loyalitas pelanggan dan ini akan meningkatkan persepsi pasar dan akhirnya bisa mendukung pertumbuhan brand pada jangka panjang. ini untuk menutupi saya merasa tiap produk pasti akan memiliki pesaing baik secara langsung maupun tidak langsung namun jangan pernah biarkan hal itu menjadi penghalang kita untuk berkreasi dan menciptakan sesuatu yang unik dan bermakna dan saya percaya semua UGM Prenors di sini pasti mempunyai sebuah inspirasi yang ingin kalian sampaikan kepada orang di luar dan berharap dengan presentasi ini bisa kalian pertimbangkan dan juga bisa mencari produk market fit yang terbaik untuk produk kalian. Oke thank you. Terima kasih Ibu Sindi atas pemaparannya mari kita beri reaction sebagai apresiasi terhadap sharing yang telah disampaikan oleh Ibu Sindi baik rekan-rekan semuanya untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi Q&A saya persilahkan rekan-rekan untuk bisa mengajukan pertanyaan kepada Ibu Sindi atas materi yang telah diberikan bisa langsung dengan open cam dan open mac ataupun juga mengetik pertanyaan di chatbox kami persilahkan baik izin beritanya Mas Sakti iya silahkan baik terima kasih Ibu Sindi atas penjelasan tadi sangat bermanfaat yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita menjadi seorang wira usaha yang sekarang masih kecil dan lawan kita itu adalah producen yang memang mereka itu sudah sangat besar dan mungkin import pertanyaannya adalah bagaimana cara Ibu Sindi bisa berdahan dan juga stay relevant ketika produk-produk dari merek besar ini sudah banding harga kadangkan mereka bisa banding harga cuci gudang bagaimana kita sebagai wira usaha wira usahawan kecil itu untuk melawan hal tersebut terima kasih oke thank you pertanyaan pertanyaannya saya Garude oke untuk Monday Blues sendiri kami juga tantangan salah satu yang paling besar untuk Monday Blues di awal adalah untuk staying relevant di masa mana orang banyak merasa produk di luar mungkin lebih murah lebih bagus atau mungkin harga mereka lebih mahal tapi lebih bagus tetapi saya sebagai owner dari brand Monday Blues saya merasa produk lokal tidak kalah produknya dengan brand luar dan kami seperti yang tadi saya jelaskan harus ada produk market fit yang cukup kuat kita harus melakukan diferensiasi terhadap brand lain mungkin mereka bisa murah tetapi apa yang mereka tidak bisa menawarkan kepada konsumen lokal seperti customer service mungkin orang dari China jual produknya murah tetapi barangnya rusak mereka tidak tanggung jawab kita mungkin lebih mahal tetapi kita ada after sales nya atau mungkin kita bisa lebih baik menjelaskan mereka apa kebutuhan mereka dan coba membuat produk yang mereka minati dengan jujurnya produk dari luar dan mungkin lebih pelan untuk develop dibanding produk di lokal misalnya kita khusus di Indonesia marketnya iklim panas mungkin kita kebutuhannya untuk orang yang menaik ojek atau misalnya sebuah tantangan yang mungkin di luar negeri itu tidak ada ini membuat kita punya advantage terhadap merk-merk di luar dan kita bisa melakukan itu menggunakan itu sebagai sebuah plus point sebagai usaha wira usahan di Indonesia dan saya percaya kita juga bisa dapat kolaborasi dengan brand-brand kecil lain dari awal juga Monday Blues melakukan banyak kolaborasi dengan brand kecil sama-sama bertumbuh dan puji Tuhan beberapa brand yang bertahan juga yang sempat berkolaborasi juga bertumbuh besar bersama Monday Blues jadi pasti kita bisa yang penting kita pertama membuat produk yang berbeda dan bisa membawa value yang lebih untuk orang lain semoga cukup menjelaskan kalau tidak jelas mungkin saya bisa tambahkan oke gimana dari ibuang udah oke siap selanjutnya ada pertanyaan dari Puput mungkin Puput bisa langsung open mic untuk menyampaikan pertanyaannya apa mungkin kan oke selamat sore Ibu Sindi maaf ini agak kurang baik audionya jadi pertanyaan saya saya baca sendiri ya bagaimana ibu mengakomodir untuk semau kan bikin produk terus kan pasti ada masukan dan sebagainya bagaimana mengakomodir setiap masukan tersebut apakah ada sesuatu yang harus tidak boleh diubah atau selalu mengikuti customer terima kasih thank you so much Puput menurut saya ini adalah pertanyaan yang sangat penting karena ini adalah satu pertanyaan yang saya selalu nanya diri sendiri kami kami tidak usah merubah harga produk kami mungkin kalau selanjutnya untuk menjangkau lebih banyak orang mungkin kita bisa keluarin produk lain yang mungkin dengan beda produk lain atau mungkin dengan beda jahitan atau beda details yang mungkin lebih simple nah itu bisa untuk menjangkau target market yang lainnya cuman untuk beberapa feedback yang penting pasti harus kita tanggapi dengan baik dan pastinya melakukan perubahan kepada brand saya rasa customer yang ingin feedback ke brand adalah customer yang sejujurnya antara peduli dengan dalam kutip peduli dengan baik atau peduli dengan niat tidak baik tetapi itu tetap mereka peduli dengan brand kita pasti ada sesuatu yang kita lakukan yang benar ataupun yang membuat mereka peduli dengan kita dan ingin kita improve jadi kita harus sangat appreciate customer kita dan kalau bisa selalu interact sama mereka dan beri tanggapan kepada mereka itu sih thank you puput pertanyaannya terima kasih ibu sini baik terima kasih ibu sini atas jawabannya mohon maaf saya off camp ibu sini karena ini sedang ada trouble listrik setelah tadi ada petir di kampus untuk selanjutnya kepada rekan-rekan yang lain kami persilahkan mungkin bisa via chat ataupun bisa langsung open baik silahkan citra bisa langsung open camp dan open mic oke terima kasih untuk kesempatannya mohon maaf kali ini saya tidak bisa open camp karena sinyal kurang baik terima kasih atas pengaparannya dari ibu Sidi perkenal saya citra mohon izin bertanya bagaimana langkah monday plus sebagai perusahaan di bidang fashion menghadapi keadaan ketika daya beli masyarakat itu menurun terutama mengingat akhir-akhir ini juga terdapat wacana penaikan PPN dari pemerintah itu saja bu terima kasih oke thank you so much pertanyaannya ini juga sesuatu yang kita sedang melewati sekarang tetapi so far dampaknya belum begitu kerasa oleh kita karena kita coba membuat sesuatu yang bisa timeless dan adaptable karena produk yang kami tawarkan cukup bisa dipakai dibuat kerja mungkin yang jeans item atau mungkin dan lainnya cuman pasti akan ada adaptasi seperti ketika covid itu banyak orang yang mulai panik dan mungkin daya beli turun cuman dengan customer yang loyal kami mendapat untuk survive dari covid bahkan salah satu sales paling tertinggi yang kami lakukan adalah ketika covid kami melakukan home shoot photo shootnya di rumah dengan apa adanya dengan hp editing sendiri karena tidak ada fotografer dan lainnya jadi menurut saya adalah coba beradaptasi terhadap tiap situasi yang unik karena mungkin situasi-situasi pasti unik dan coba mungkin kalau misalnya sales lagi rendah kita bisa melakukan mungkin discount cuman mungkin discountnya jangan berlebihan gitu karena buat saya sebagai brand owner saya sudah menghabiskan banyak waktu tenaga dan uang untuk membuat brand ini dan untuk gampang untuk merusakkan pasar kita kalau misalnya kita memainkan perang harga sama pesaing lain jadi menurut saya kita hanya bisa melakukan yang terbaik dan juga membangun komunitas yang kuat dengan membangun komunitas yang kuat seperti bicara dengan customer meminta umpan balik atau mungkin mendengar sugesti mereka suggestion mereka mereka bisa merasa lebih dekat dengan kita dan ketika ada kami lagi lewati sebuah masa yang sulit mereka juga bisa support kita malahan dan ini yang terjadi pada Monday Blues ketika COVID dan juga mungkin sekarang sekarang pun misalnya saya lagi Monday Blues lagi melalui sebuah masa transisi saya kan brand owner sendiri dan sejujurnya untuk melakukan segala sesuatu operasional mengurus tim operasional mengurus finance tim finance mengurus produksi desain marketing itu sangat susah dan membuat saya keluar produksi agak lama karena banyak hal behind the scene yang harus dilakukan bersamaan cuman tahun ini saya mengizinkan diri untuk melambatkan diri untuk benar-benar merubahkan sistem dan juga fokus kepada produksi dan membuat produk-produk lebih banyak karena banyak customer Monday Blues bilang kapan keluar koleksi baru kok udah lama gak keluar koleksi baru kenapa 3 bulan baru keluar koleksi baru ini juga sebagai umpan balik untuk kita dan hari ini tepatnya tadi pagi saya baru kemarin saya baru posting di story-nya Monday Blues sebagai interaksi kepada customer kita saya bilang kita sedang melakukan transisi dan tahun depan kita akan balik dengan koleksi yang jauh lebih banyak dan semoga bisa keluarkan lebih banyak koleksi dan dapat DM cukup banyak customer loyal Monday Blues mereka ada yang bilang tenang ci aku setia kok ada yang juga yang bilang tenang ci pantesan dari kemarin diem terus aku udah nunggu nunggu kok gak ada koleksi terus ditunggu ya racunnya jadi menurut saya komunitas adalah cara yang baik dan unik mungkin brand besar tidak bisa lakukan dengan segampang itu mungkin brand besar itu mereka punya SOP oke admin tidak boleh bales chat dengan terlalu personal atau mungkin tidak bisa melakukan adaptasi dengan secepat itu dan saya rasa sebagai brand kecil fleksibilitas kita yang membuat kita bisa lebih relevan di tiap masa dan semoga pada masa resesi ataupun semoga tidak kita bisa tetap membawa value kepada orang-orang yang membutuhkan produk kita semoga cukup jelas baik terima kasih Bu Sindi atas jawabannya kepada rekan-rekan yang lain kami masih membuka sesi tanya-jawab untuk sesi Bu Sindi sore hari ini bisa melalui kolom chat untuk memasukkan pertanyaan ataupun juga open camp dan open mic untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung terima kasih terima kasih selamat menikmati ya ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati untuk menikmati selamat menikmati selamat menikmati di sini untuk menikmati untuk menikmati dari 4 langkah secara yang yang berbual terima kasih terima kasih Ada juga analisis segmennya. Maksudnya analisis one sama value differentiation. Juga ada analisis step-nya, dan basic strategy gitu ya. Dan menurut ICD ini, paling selesai itu di langkah yang mana? Dalam kapal product market itu, contohnya teknis segmennya ada di bagian apa? Dan cara yang memotaskan. Maaf, tadi pertanyaan mungkin agak terputus-putus, jadi kedengarannya sedikit. Mungkin apa bisa diketik? Tadi dengarnya apa yang menurut saya paling penting? Dari kompetitifan. Saya... Oke, terima kasih. Terima kasih. Buat saya, tantangan paling besar adalah ketika kita membuat produk itu. Bukan, mendeside produk apa yang kita ingin membuat. Karena, jadi mungkin paling penting kali ya, aku akan jawab pertanyaan, berdasarkan menurut saya yang paling penting itu apa. Paling penting itu market segmen dan product development. mungkin kompetitor buat kita adalah tantangan atau ancaman buat kita. Mungkin kita merasa begitu. Cuman, tanpa produk yang bisa membawa value atau produk yang baik, kita tidak bisa membawa value kepada orang-orang yang kita ingin menjangkau. contoh seperti, saya mungkin kasih contoh, saya dulu pernah membuat brand juga, itu skincare brand. Setelah saya membuat Monday Blues dan sukses, lumayan sukses lah menurut saya dalam metrik saya, saya membuat satu brand yang skincare. Dan waktu itu, saya target market, market segmennya kurang baik. Saya menargetkan market yang cukup niche, yaitu cukup unik. Contohnya, anak umur 12 sampai umur 20. Itu cukup kecil ya. Waktu itu, belum benar-benar, karena ngerasa, oh mungkin untuk 12 sampai 20, kurang banyak yang mengajarkan mereka skincare. Jadi saya ingin melakukan itu. Membuat produk yang bisa mencapai market unik tersebut ini, karena belum ada produk di luar yang mencapai. Tetapi dengan market segmen ini juga dapat tantangan. Karena belum banyak edukasi, mengedukasikan mereka bahwa mereka perlu face wash, mereka perlu sedikit taruh sunscreen atau apapun itu, itu membuat fee acquisition customer itu menjadi berat. Karena yang membeli juga rata-rata bukan customer yang umur 12 sampai 20. Rata-rata yang beli mungkin adalah orang tua mereka. Dan waktu itu tidak dipikir matang-matang, dan saya launching. Puji Tuhan dengan produk yang kita research dengan baik, yaitu kita melakukan Bepom, dan kita juga melakukan trial-trial sampai berkali-kali, sampai terus kita melakukan branding yang cukup lucu, kita tetap sold out. Kita dalam sehari kita sold out seribuan pieces pas launching. Tetapi produksi tidak bisa catch up dengan produk kita, dengan penjualan kita, dan kami jadi pelan, jadi pelan produksinya. Ketika kita dapat produksi kembali, dan launching 6 bulan lagi, marketnya sudah merasa kayak, oh, lucunya sudah lewat nih. Saya kemarin beli karena dia, oh, packagingnya lucu, ininya lucu. Tetapi sebenarnya saya nggak perlu. Karena saya bukan umur 12 sampai 20. Saya beli karena dia lucu, dan banyak influencer pakai. Jadi saya beli. Dan itu juga membuat saya belajar. Penting kitanya untuk analisa dulu, market segmen apa yang kita ingin mencapai. Kita benar-benar pengen capai wanita, atau laki-laki, atau dua-duanya. Atau mungkin orang yang beli produk dengan harga murah, atau harga mahal. Dan ini juga dari pengalaman pribadi, dulu yang bikin skincare brand itu, harga jual kita sangat murah. Mungkin di bawah Rp60.000 untuk skincare-nya, dengan bahan baku yang cukup premium. Dan sehingga produk yang kita harus jual, jauh lebih banyak agar kita bisa berprofit. Dan itu juga sebuah research yang harus dipikirkan. Kalau misalnya kita jual barang yang kecil, kita pasti tentunya perlu penjualan yang jauh lebih banyak untuk bisa mendapat profit sebanyak brand. Mungkin barang yang seperti pakaian, yang mungkin satu barang Rp100.000, Rp200.000, daripada satu barang yang mungkin Rp10.000. Jadi mungkin barang yang kita harus jual, harus kita pikirkan juga pricing strateginya. Jadi menurut saya tantangan terbesar dalam melakukan produk market fit, mungkin adalah decide produk apa, cocok dengan market apa. Dan cara mengatasinya adalah research. Banyak research dan pikir apa yang membuat kita beda. Dan setelah itu percaya saja. Yang penting sudah ngelakuin yang terbaik. Dan harus beranikan diri untuk launching sih. Ketika kita tidak launching, ide kita hanya menjadi ide, produk kita hanya menjadi produk. Tetapi kita dengan mencoba, mungkin awal dengan mentawarkan kepada orang-orang yang kita kenal, kita membuka peluang untuk produk kita dikenali oleh orang lain. Let's see. Thank you so much. Bagaimana Joe? Apakah ada tanggapan atau kurang jelas? Oke, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan lain dari rekan-rekan UGM Prenners? Kamu silakan bisa mengajukan pertanyaan via chatbox ataupun bisa open mic secara langsung. Mungkin sembari menunggu rekan-rekan UGM Prenners mengajukan pertanyaan, Bu Sindi, saya sedikit terpantik dengan jawaban Bu Sindi atas pertanyaan dari Joe tadi mengenai launching. Untuk launching sendiri, apakah Bu Sindi mempunyai tips and tricks bagaimana menentukan waktu yang tepat ataupun mengemas launching itu sehingga bisa dapat terpasarkan dengan baik begitu? Thank you, Pak, untuk pertanyaannya. Menurut saya, waktu yang terbaik untuk launching adalah sekarang. Waktu yang terbaik untuk membuat produk adalah sekarang. Itu pribadi ya. Mungkin pertanyaan dari orang lain mungkin beda lagi. Soalnya menurut saya, tiap hari itu begitu banyak brand yang berjamur dan membuat produk mereka. ketika kita sudah mempunyai produk dan ide yang menurut kita, yang sudah pasti ya, kita sudah develop dan research. Ketika kita sudah melakukan semua PR, menurut saya launching secepatnya. Cuman pasti dengan strategi, apa mungkin bisa menggandeng beberapa brand lain yang mungkin baru-baru mulai juga. Atau mungkin menggandeng offline stores. mungkin ada beberapa offline stores ingin juga produk lokal atau mungkin mereka ingin mengintroduce brand-brand baru yang mungkin cukup unik. Dan menurut saya pas launching juga pentingnya untuk, kalau untuk brand baru ya, mungkin bisa melakukan titik payday. Payday buat brand penjualan itu sangat penting. misalnya tanggal 25. Ketika kita launching tanggal 25, itu biasa salesnya jauh lebih tinggi daripada kalau kita launching misalnya tanggal 2, tanggal 3, atau tanggal 15. Itu juga ada sedikit analisa di belakang itu, karena ketika saya launching new collection jeans, pada payday, e-commerce seperti Shopee, Tokpat, mereka pasti melakukan namanya discount. Mereka memberi voucher yang cukup banyak untuk subsidi harga produk, dan membuat produk kita lebih, mungkin lebih menarik. Dan juga kebetulan itu tanggal-tanggal di mana kebanyakan orang dapat gaji dan mungkin daya beli mereka jauh lebih tinggi. Jadi tanggal beli sejujurnya juga pasti ada pengaruh sedikit. Cuma yang penting produk kita dan bisa sangat membantu kalau kita bisa melakukan ads. karena Instagram ads, TikTok ads, apapun itu sangat membantu untuk brand yang baru mulai. Karena di awal kita brand mulai, kita cuman brand mandi blues mulai, cuman berdasarkan Instagram ads pertama dan kedua word of mouth. Jadi berdasarkan teman dari teman, dari teman, dari teman. Jadi teman yang reposting di Instagram atau itu kita melakukan untuk strategi launching pertama sebelum kita mendapatkan model yang cukup besar untuk melakukan endorsing dan lainnya. Terima kasih Ibu Sindi atas jawabannya. Sekali lagi kepada Rekan-Rekan Gai Branders 2024, saya persilahkan untuk bisa mengajukan pertanyaan kepada Ibu Sindi. Kita masih punya cukup waktu untuk satu pertanyaan lagi atau dua pertanyaan. silakan bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui chatbox ataupun juga mengajukan pertanyaan saya langsung dengan open mic dan open cam. Apakah masih ada pertanyaan Rekan-Rekan? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan Rekan-Rekan Gai Branders 2024, untuk itu sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya mohon kepada Rekan-Rekan Gai Branders 2024 dapat memberikan sedikit wrap-up atas sesi lecture pada sore hari ini. Oke, untuk Rekan-Rekan Gai Branders 2024, hari ini kita bicara sedikit tentang Product Market Fit dan bagaimana mencapaikan Product Market Fit ini. Dalam sesi ini kita juga belajar bahwa Product Market Fit adalah sesuatu yang paling penting sebelum kita mulai memperkembangkan bisnis kita. Jadi sebelum kita menghabiskan banyak uang atau tenaga untuk scale up bisnis ini, kita misalnya sudah melaunching sebuah brand atau produk, kita bisa balik lagi research tentang produk kita, apakah kita sudah memiliki Product Market Fit. Dan ada berbagai cara untuk mencapai Product Market Fit ini. Pertama adalah analisa kompetitor, apakah kita ada kelemahan atau kekuatan dibanding kompetitor kita, dan juga bisa melakukan SWOT test, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threats kepada brand diri sendiri. Dan kedua adalah melakukan market segmentation. Market segmentation itu untuk menganalisa market apa yang ingin kita memasuki demografik, apakah kita ingin mencapai pembeli yang berumur tua ataupun laki-laki atau perempuan. dan juga ada psikografis dan juga behavioral, apakah customer kita loyal, apakah mereka membutuhkan produk atau jasa kami terus. Karena produk tidak cuma barang, bisa saja juga merupakan jasa atau mungkin website ataupun app ataupun apapun itu. Dan ketiga adalah product development. pertama dengan idea, apa ide kita, ide pertama kita, terus melakukan prototype, yaitu sampling, dan juga melakukan sedikit revisi. Ketiga adalah feedback dan iteration, berarti kita menawarkan produk itu dan mungkin menggunakan produk itu agar kita bisa dapat apa yang bisa kita perbaiki pada produk itu sebelum launching. dan keempat adalah launch and improvement. Jadi setelah launching, kita juga tetap menerima umpan balik dari pembeli ataupun customer kita dan coba untuk membuat brand yang jauh lebih baik, produk yang lebih baik di launching selanjutnya. dan keempat adalah pricing. Menetapkan harga adalah sesuatu yang sangat penting. Harga yang menetapkan harga dengan terlalu tinggi atau terlalu rendah bisa mencelakakan brand kita. Terlalu rendah sehingga kita tidak berprofit, kita juga tidak bisa menutup cost untuk beroperasional atau mungkin menghair orang untuk membantu kita ataupun mengeluarkan produk baru. kalau misalnya harga terlalu tinggi juga bisa mengakibatkan customer mungkin feedbacknya jadi negatif, merasa kok produknya terlalu mahal, tidak sesuai kualitas. Jadi kita harus mencapai sweet spot-nya. Dan beberapa cara untuk menetapkan harga adalah pertama cost based on cost. Jadi dari cost kita plus margin-nya. Jangan lupa juga dengan fee e-commerce yang semakin tinggi kita harus make sure kita take into consideration dan juga ada biaya langganan, biaya packing dan juga ada biaya-biaya lain yang mungkin tidak kelihatan di awal. Harus kita juga memperhatikan itu. Kedua ada juga berdasarkan kompetitor. Misalnya harga kompetitor berapa kita mengikut itu dan miripkan harga seperti itu. Cuma itu jadi tantangan karena kita susah, sulit untuk membedakan barang kompetitor dan kita uniknya kita. Ketiga juga ada namanya price penetrative pricing. Jadi kita membanting harga, membuat harga yang sangat murah dan tidak masuk akal sehingga orang pas launching langsung beli, banyak yang beli. Cuma itu tidak disarankan oleh saya karena menurut saya itu akan merusak value pada brand dan tidak sustainable. Jadi dalam jangka panjang kita akan terus dan berterus untuk berperang harga dengan brand lain dan jadinya kualitas produk mungkin jadi menurun karena kita mau membuat harganya rendah, kita jadi mungkin jahitannya jadi benangnya dijadikan benang yang lebih buruk atau mungkin bahannya lebih jelek lebih gampang rapuh atau apapun jadi sehingga kualitas produk kami juga tidak bisa terjamin. Terus ada satu lagi coba saya coba satu lagi adalah value based pricing itu harga berdasarkan nilai yang pembeli taruh pada produk kami misalnya ibu yang perlu jasa babysitting mungkin lebih bakal membayar lebih untuk kualitas babysitter yang lebih berkualitas karena mereka tahu mereka akan kerja dan mereka tidak ada waktu untuk memantau anak-anak mereka dan mereka ingin membayar lebih karena mereka ingin anak mereka aman mereka ingin ada jaminan dari yayasan mungkin yang lebih ternama contoh begitu jadi banyak yang bisa kita lakukan untuk pricing dan untuk pesaing pasti akan ada pesaing karena dunia ini begitu banyak orang tiap hari di Indonesia juga ada brand baru tiap hari kalau lihat di website Haki yaitu patent merek juga terus ada merek-merek baru yang keluar tetapi ingat membuat produk market fit yaitu ciptakan atau membuat produk yang cocok dengan market itu step yang paling penting sebelum kita melakukan selanjutnya pertama itu produk kedua baru marketing karena tanpa produk yang baik sebagaimanapun kita marketing mau kita sampai bayar influencer atau artis yang ratusan juta sampai bermilyaran itu pun ketika mereka menerima produk itu mereka bakal merasa loh ini saya merasa ditipu ini produk sangat tidak baik jadi kita harus pertama menciptakan produk yang cocok dengan pasar yang ingin kita target itu sih dari saya Pak